Mari kita lihat bendera ini detik-detik jatuh bendera ya kawan kita lihat ya sama-sama naiknya mantap kali itu udah mantap apa-apa tekerakannya coba kita lihat detik-detik terakhirnya udah semangat dia tadi udah mantap naiknya itu mantap ya terlatih ini pasti sudah terlatih dan pasti sudah ulang-ulang kali itu latihan itu sampai naik terus latihannya siang hari malam kita lihatlah hasilnya dari itu bener-bener oh Astagfirullahaladzim Kita bahas sedikit lagi kawan Ya Jadi ini kawan Insiden ini terjadi di Konawe Konawe Utara ya Jadi dimana insiden bendera merah putih Jatuh Ya pada saat upacara hari ulang tahun Kemerdekaan di Konawe Utara Nah Di Konawe Utara upacara Detik-detik proklamasi kemerdekaan ini 2021 ya Itu di lapangan kantor bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara Jadi memang kita sudah lihat tadi Diwarnai dengan Jatuhnya bendera merah putih itu ya Nah insiden ini Tadi sudah kita lihat ya Ini beredar Durasi kurang lebih Sekian Detik Atau satu menit lebih lah ya Nah bendera tersebut Kita sudah lihat Jatuh saat anggota Pas Kibra Melakukan ikatan simpul Ya Pada tali tiang bendera Nah kejadian ini kan tentunya membuat para peserta Kaget dan berteriak Kemudian melihat hal itu terjadi Ya Tiga orang Prajuri TNI Mappung Polri Langsung sigap ya Mendatangi Lokasinya Nah bupati Nah bupati Konawe Ruk Samim pun Memohon maaf Antas insiden tersebut Dan setelah diperbaiki Bendera merah putih Kembali dikebarkan Dan upacara dilanjutkan kembali Ya mudah-mudahan ini adalah Suatu pertanda yang Tidak buruk kawan Karena biasanya Kalau ada bondera jahat itu Ada saja kejadian apa-apa Begitu ya Sering Tapi Ya semoga dengan Insiden ini Tidak terjadi apa-apa kawannya Tapi kita lihatlah Mungkin ini juga bisa dikatorikan Tanda-tanda alam Kita lihat aja Apalagi di Konawe Di sana ini kan Terkenal Karena banyaknya tenaga kerja asing Masuk ke situ di Konawe Maka kita belum tahu ini Mudah-mudahan tidak Ada kejadian apa-apa di Konawe Karena apa Di sana tenaga kerja asing Bekerja Sedangkan warga di Konawe Masih banyak yang Menganggur Termasuk rakyat Indonesia Apakah ini ada kaitannya Dan hubungannya Kedepan Kita akan saksikan sama-sama Ya karena apapun Nikil Ya Tambahan nikel Yang ada di Konawe ini kan Sumber daya alam Yang melimpah di negeri ini Namun lagi-lagi Ya Di sana Dikerok oleh Investor asing Dan Sebagian tenaga kerjanya Juga dari Bangsa asing Dan Konawe ini Terkenal karena itu Kita lihat Apa yang akan terjadi Di Konawe kawan Karena biasanya Kalau ada Yang seperti ini Ini kan kejadian alam Merah putih Di kemerdekaan 17 Agustus Ada juga mungkin Yang ngasih Ada yang ngasih Pertanda bahwa Konawe belum merdeka Maka bendera Merah putihnya Jatuh Karena disana Sumber daya alamnya Tidak dinikmati oleh Seluruh warga Yang ada di Konawe Dan walaupun Bupatinya sudah Minta maaf Karena Konawe ini Terkenal karena Nikelnya Nah tiba-tiba Ada apa disana Ada apa di Konawe Kenapa bendera Merah putih itu Jatuh Itu kan pertanyaan Apakah karena disana Itu Sumber daya alam Nikel yang terus Dikuras Oleh sekelompok kecil Kapitalis Rakus Di negeri ini Dan Banyak kejadian-kejadian Yang terjadi Di Konawe Ini tanda-tanda alam Apalagi disana Ya Investor dari Cina Kerjasama dengan Kapitalis Rakus Yang ada di Indonesia Ya semoga ini Bukan suatu musibah Bayangkan kawan Merah putih Kok bisa jatuh Latihan Padahal terus-menerus Pasti sudah Geladi bersisara sini Pasti sudah Dicek talinya Dan sebagainya Tapi ini Seperti Tanda-tanda alam Ya sama lah Waktu kami dulu itu ya Di pendidikan Kalau ada bendera Jatuh begitu Pasti ada Mungkin seminggu-seminggu Ada kejadian ya Nah kita akan melihat Kira-kira Kejadian apa Yang ada di Konawe Atau kejadian Apa Yang akan Menimpa Orang-orang yang Memaksakan dirinya Untuk Memasukkan TKA Cina Konawe Kita lihat ke depan Kawan Ya harapan saya sih Di Baik-baik saja Tapi biasanya Kalau ada yang Begini-begini Wah Orang udah rame-rame Ya kawannya Merah putih Semoga Sumber daya alam Di Konawe Bisa dinikmati oleh Warga Konawe Dan warga negara Indonesia Secara umum Bukan hanya Dinikmati hasilnya Sumber daya alam itu Oleh segelintir Kapitalis rakus Di negeri ini Dengan alasan Membuka lapangan Pekerjaan Untuk rakyat Maka Investor asing Dari Cina Masuk ke situ Dan ternyata Yang bekerja di sana Juga TKA-nya Tenaga kerjanya Sebagian didatangkan Dari Cina Kita akan saksikan Sama-sama Fenomena alam ini kawan Saya katakan Ini fenomena alam Di hari kemerdekaan Ini kawan Di hari kemerdekaan Bayangkan Para pendahulu kita Ini mengerubangkan Jiwa raganya Harta bondanya Untuk mengusir Bangsa Asing Bersenjata Bangsa penjajah Dengan harapan Generasinya Yang ada sekarang Bisa menikmati Sumber daya alam Yang ada di negeri ini Namun terjata Masih banyak Rakyat Indonesia Yang miskin Di atas tanah yang Tanah air yang Kaya raya ini Yang diperjuangkan Oleh para pendahulu kita Bagi kami videonya ini kawan Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia NKD harga mati Salam hormat Buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa 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 Sampai jumpa